Intro Novel 9 Matahari, Bab 721 Nama ku Ji Mengyao, dari Tanah Suci Jiwhua Wanita berbaju putih itu berkata kepada Ye Yunfei Jadi itu dari Tanah Suci Sembilan Bunga Ye Yunfei berpikir sendiri Ada dua Tanah Suci di Hutan Belantara Utara Satu Tanah Suci Tiansuan Dan yang lainnya adalah Tanah Suci Jiwhua Keduanya merupakan salah satu kekuatan terkuat di Hutan Belantara Utara Saudari Ji adalah orang suci dari Tanah Suci Jiwhua Kamu harus menjawab pertanyaannya dengan hati-hati Jika Saudari Ji senam untuk sementara waktu Mungkin dia akan memperkenalkanmu dengan seorang wanita cantik dari Tanah Suci Jiwhua Jiang Yanran Tertawa, Kakak Jiang Jangan menyelak Ji Mengyao memelototi Jiang Yanran Tang Yang dan aku adalah teman Aku ingin tahu tentang urusan Tang Yang di Profound Sky Continent Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Ji Mengyao bertanya pada Ye Yunfei Penatua Tang Wu Apa hubungan antara Ji Mengyao dari Tanah Suci Jiwhua dan Tuan Muda Tang Yang? Ye Yunfei segera mengirim transmisi suara untuk bertanya kepada Penatua Tang Wu di Menara Hantu Tuan Ye, bagaimana Anda tahu tentang Ji Mengyao? Penatua Tang Wu terkejut sesaat Ji Mengyao adalah salah satu dari tiga orang suci di Tanah Suci Jiwhua Saat itu, Tuan Muda kami Tang Yang dan dia adalah sepasang kekasih Tuan Tang Yang adalah Tuan Muda dari Klan Tang kami, dan seorang siswa elit Akademi Tiandao, dan Ji Mengyao adalah orang suci dari Tanah Suci Jiwhua, jadi mereka sangat cocok Yang lebih jarang adalah mereka berdua juga cocok Patriar Klan Tang kami siap mengunjungi Ji Mengyao Namun, sesuatu terjadi pada Klan Tang kami nanti Penatua Tang Wu berkata sambil menghela nafas Jadi begitu, Ye Yunfei tiba-tiba datang Petik 2, ya, petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Ji Mengyao Jadi, Ye Yunfei memberitahu Ji Mengyao semua jenis perbuatan Tang Yang di Profound Sky Continent Setelah Ji Mengyao selesai mendengarkan, dia kesurupan untuk beberapa saat Setelah Tang Yang memasuki benua langit yang mendalam, apakah dia hanya tersisa dengan kekuatan alam ke-10 Dong Tian Ji Mengyao bertanya, itu benar, aturan langit dan bumi di Profound Sky Continent hanya dapat menampung prajurit di Cave Heaven Realm Jika tidak ada alat isolasi khusus, orang dengan kekuatan yang lebih kuat tidak akan bisa memasuki Profound Sky Continent Ye Yunfei mengangguk, setelah kecelakaan klan Tang, dia diburu sepanjang waktu, dan dia terluka parah dan wilayahnya anjilok Itu sebabnya dia bisa memasuki benua langit yang mendalam, Ji Mengyao mengangguk Titik, apakah menurutmu Tang Yang masih hidup? Ji Mengyao bertanya lagi pada Ye Yunfei Aku tidak tahu, aku juga ingin tahu pertanyaan ini Jawab Ye Yunfei dengan senyum masam Setelah datang ke Akademi Tian Dao, Ye Yunfei telah ditanya pertanyaan ini beberapa kali Suir bertanya, Wakil Presiden Meng bertanya, Penatua Tang Wu bertanya, dan sekarang Ji Mengyao bertanya lagi Faktanya, alasan mengapa Ye Yunfei datang ke Akademi Tian Dao pada awalnya bukan hanya untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Tanah Kejatuhan Dewa Tetapi juga untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan penjaga jalan dan melihat apakah dia bisa mengetahui siapa penjaga jalan adalah kematian dan keberadaan Sekarang, Ye Yunfei merasa sepertinya mustahil baginya untuk menemukan sesuatu yang berharga di Akademi Tian Dao Kakak Ji, aku benar-benar tidak mengerti apa yang baik tentang anak laki-laki bermar gatang itu Sudah bertahun-tahun, Anda masih ingat dia Sesuai ketentuan Anda, jika Anda berteriak dengan santai Akan ada banyak pahlawan berbakat yang menunggu Anda untuk memilih di seluruh hutan belantara utara Petik 2, Jiang Yanran melengkungkan bibirnya dan berkata Beberapa orang bisa lupa hanya karena mereka Bilang mereka lupa Oke, Saudari Jiang, jangan bicara omong kosong Petik 2, Ji Mengyao berkata sambil menghela nafas Benar, Suir diselamatkan olehmu, kan? Dia baik-baik saja sekarang Petik 2, Ji Mengyao berkata kepada Ye Yunfei Suir baik-baik saja sekarang Ye Yunfei mengangguk, selama bertahun-tahun Saya telah mencoba menyelamatkannya dari kota Tiandao berkali-kali Tetapi dia menolak Tanpa diduga, dia bersedia meninggalkan kota Tiandao bersamamu Ini adalah hal yang baik Saya sangat senang dia bisa melakukannya melarikan diri dari lautan penderitaan di kota Tiandao Mungkin saja kamu membawa berita tentang kakaknya Tang Yang Itu sebabnya dia rela meninggalkan kota Tiandao bersamamu Petik 2, Ji Mengyao berkata Bocah Tang Yang itu, kemana dia pergi? Sulit bagi saudari Ji untuk menunggunya selama ini Dia tidak mendengar kembali sama sekali Benar-benar bajingan Petik 2, Jiang Yanran meringkuk bibirnya dan berkata Sebenarnya, aku selalu curiga bahwa Tang Yang masih hidup Tiba-tiba, Ji Mengyao berkata dengan lembut Oh, petik 2, Ye Yunfei terkejut dan menatap Ji Mengyao Dia memberi saya sebuah liontin giok saat itu Yang berisi sinar jejak jiwanya Liontin giok ini agak seperti tablet jiwa Jika tablet jiwa tidak rusak, itu berarti dia masih hidup Kata Ji Mengyao Saat Ji Mengyao berbicara, sebuah liontin giok muncul di tangannya Ye Yunfei segera menoleh dan semakin dia melihat, semakin dia terkejut Ye Yunfei memiliki penglihatan yang sangat tajam Sehingga dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa memang ada sinar jiwa Dari master pelindung yang disegel di liontin giok ini Terlebih lagi, sinar jiwa itu memiliki spiritualitas Ini menunjukkan bahwa pemilik jejak jiwa ini masih hidup Tang Yang memang masih hidup Ye Yunfei menatap liontin giok itu sebentar, lalu menganggu Apakah kamu yakin, Jiang Yanran tidak bisa menahan diri untuk bertanya Ji Mengyao juga menatap Ye Yunfei dengan penuh harap Aku yakin, Ye Yunfei menganggu Dapat dikatakan bahwa liontin giok ini adalah keuntungan terbesar Ye Yunfei setelah datang ke Akademi Tiandau Penjaga itu masih hidup Liontin giok ini, tolong simpan baik-baik Mungkin, kita bisa menggunakannya untuk menemukan tang Yang di masa depan Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Ji Mengyao Kamu dapat menemukan tang Yang melalui itu Petik 2, Ji Mengyao hanya bisa terkejut Menunjukkan ekspresi terkejut Lumayan Petik 2, Ye Yunfei menganggu Dalam ingatan Ye Yunfei, ada metode rahasia kekuatan jiwa khusus Yang dapat melacak jejak jiwa makhluk untuk jarak jauh Dan secara kasar melacak lokasi tubuh makhluk itu Namun, jika Anda ingin menggunakan jiwa ini Kekuatan metode rahasia membutuhkan terlalu banyak kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, masih jauh dari memenuhi persyaratan Yah, aku pasti akan menyimpannya dengan aman Ji Mengyao dengan hati-hati menyimpan Liontin giok itu Oke, urusan sister Ji denganmu sudah selesai Sekarang, giliranku, dan aku punya urusan denganmu Kata Jiang Yanran kepada Ye Yunfei Kamu membutuhkanku juga Ye Yunfei terkejut Ya, saya mendengar bahwa Anda ahli dalam teknik tembus pandang yang aneh Yang kemungkinan besar terkait dengan energi ruang Bisakah Anda memberitahu saya jika Anda benar-benar ahli dalam energi luar angkasa Petik 2, Jiang Yanran menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah Dengan sedikit harapan Itu benar Petik 2, Lai Yunfei memandang Jiang Yanran Berpikir sejenak dan mengangguk untuk menjawab Ye Yunfei tahu bahwa Jiang Yanran ini tidak memiliki niat jahat terhadapnya Bagus, bisakah kamu menemaniku ke Broken Valley? Aku pergi ke sana untuk mendapatkan harta karun Jiang Yanran sedikit bersemangat Petik 2, Lembah rusak Tempat apa itu? Petik 2, Ye Yunfei Bertanya dengan linglung Lembah rusak adalah tempat berbahaya di hutan belantara utara kita Dipenuhi dengan banyak celah ruang angkasa Menurut legenda Lokasi Broken Valley kemungkinan besar adalah dunia kecil di masa lalu Untuk beberapa alasan Dunia kecil itu hancur dan menjadi Broken Valley saat ini Petik 2, Jiang Yanran berkata Novel 9 Matahari Bab 722 Dipenuhi dengan banyak retakan di ruang Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi tergerak ketika mendengar ini Jika ruang tertentu hancur, banyak retakan ruang akan tercipta Retakan luar angkasa sangat berbahaya dan dapat mencekik segalanya Hanya mereka yang ahli dalam energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa yang dapat mengatasi celah ruang angkasa Apalagi secara umum, di mana ada banyak celah ruang, akan ada juga banyak energi ruang Mungkin, aku bisa pergi ke Broken Valley untuk melatih energi luar angkasa Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk berpikir Saudari Jiang, kamu benar-benar menginginkan Broken Valley Tetapi pikirkanlah, terlalu berbahaya di sana Bahkan jika itu adalah master dari alam pembentuk dewa Jika tidak diperlukan, itu tidak akan masuk begitu saja Petik 2, Ji Mengyao berkata Saudari Ji, kamu tidak perlu membujukku Saya harus masuk Petik 2, Jiang Yanran menggelengkan kepalanya dan berkata Su Ye, apakah kamu bebas? Petik 2, Jiang Yanran menatap Ye Yunfei dan bertanya Aku bebas, tapi kenapa aku harus menemanimu ke tempat berbahaya seperti itu? Petik 2, kata Ye Yunfei Jiang Yanran terkejut Aku cantik, seorang cantik memintamu untuk pergi bersamaku Tidakkah kamu ingin menolak? Jiang Yanran tiba-tiba tertawa pelan, tawanya manis Dia maju selangkah, dengan tubuh anggun dan aroma menggoda Memancarkan pesona wewangian yang tak tertahankan Ye Yunfei tidak berbicara, matanya tenang Nah, kamu bukan monster yang aneh Jiang Yanran berkata dengan genit dan melirik Ye Yunfei Dia memiliki wajah yang halus, gaun merah yang bergoyang Dan tubuhnya mengjulang, anggun dan anggun Dengan kilau kristal, yang bisa disebut sebagai wajah bidadari dan sosok iblis Yang disebut cantik di dunia, di mataku, hanyalah tengkorak merah jambu Ye Yunfei berkata dengan ringan, seolah-olah dia belum pernah melihat sikap menawan dan centil Jiang Yanran Kamu, Jiang Yanran terlalu marah untuk berbicara He he, sister Jiang, kamu tidak dapat membayangkan bahwa kecantikan yang sangat kamu banggakan terkadang gagal Ji Mengyao tidak bisa menahan cekikikan Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya yang harus kamu lakukan untuk menemaniku ke Broken Valley? Jiang Yanran menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah Terserah kamu untuk memikirkan pertanyaan ini Kata Ye Yunfei, bukankah hanya untuk memeras? Yah, apakah properti ini cukup? Jiang Yanran menjentikan jarinya, dan cincin luar angkasa terbang keluar dan mendarat di depan Ye Yunfei Ye Yunfei merasakan cincin ruang ini dengan kekuatan jiwanya, tapi dia tidak berbicara Sambil menggertakkan giginya, Jiang Yanran menjentikan jarinya berulang kali Dan tiga cincin ruang lagi mendarat di depan Ye Yunfei Ye Yunfei merasakannya sebentar, tapi tetap tidak berbicara Di antara cincin luar angkasa tersebut, memang terdapat banyak sekali harta benda yang berharga Namun, itu tidak cukup untuk membangkitkan minat Ye Yunfei Nah, jangan terlalu serakah Jiang Yanran menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah Ini adalah batch terakhir Jiang Yanran mengeluarkan cincin luar angkasa lain dan mengirimkannya ke Ye Yunfei Hah, kekuatan jiwa Ye Yunfei sedikit terasa, dan wajahnya tiba-tiba berubah Kemudian, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan mengeluarkan lebih dari selusin kristal merah menyala dari cincin luar angkasa terakhir Yanjing, Ye Yunfei mengambil salah satu kristal, sedikit terkejut Yanjing adalah spar yang berharga dan langka, yang mengandung banyak energi api Totem sembilan istana yang dipraktikkan Ye Yunfei, susaku di antara sembilan binatang besar, membutuhkan banyak energi atribut api untuk dikembangkan Oleh karena itu, kristal yan ini sangat berguna bagi Ye Yunfei Untuk mengolah roda totem sembilan istana, di mana kamu mendapatkan kristal ini Ye Yunfei bertanya, oh, apakah kristal ini disebut yanjing? Inilah yang ditinggalkan oleh tetua keluarga Jiang kami dari Xuanhuang Xing Ketika dia bepergian di langit berbintang, dia mendapatkannya di bintang yang terbakar dengan banyak nyala api Dia membawanya kembali ke keluarga Saya melihat, ini batu kristal terlihat cantik, jadi saya meminta beberapa untuk dibawa Batu kristal ini sangat berguna bagi mereka yang berlatih-latihan atribut api Jawab Jiang Yanran, kembalilah dan tanyakan pada orang tuamu Beritahu aku lokasi persis bintang itu, dan aku akan setuju untuk pergi ke Broken Valley bersamamu Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab Jika Anda bisa mendapatkan banyak yanjing, itu akan sangat membantu budidaya Suzaku di roda totem sembilan istana Ye Yunfei tentu tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu Oke, setuju, aku akan kembali dan bertanya sekarang Jiang Yanran mengangguk Saat ini, Su Ye, itu adalah kejahatan serius bagimu untuk menyakiti sesama seniormu tanpa alasan Sekarang segera berlutut, bersujud untuk meminta maaf kepada para senior yang baru saja terluka olehmu Dan mengkompensasi kerugian yang sesuai Kemudian, saya akan membiarkan orang-orang di aula penegakan hukum perguruan tinggi menahan Anda dan memasukkan Anda ke dalam penjara Jangan khawatir, Akademi Tiandau kami adalah tempat alasan Jika Anda merasa telah dianiaya, Anda dapat mengajukan banding saat itu Petik 2, suara acu tak acu, tidak tergesa-gesa, datang dari kejauhan Kemudian, saya melihat seorang pria melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya Pria ini mengenakan kemeja hijau, tinggi dan lurus, dengan penampilan yang tampan, memberi orang semacam sikap bermartabat Lusinan siswa yang ditutupi perban putih mengikuti di belakang pria berkemeja hijau Menatap Ye Yunfei dengan wajah marah Lusinan siswa itu adalah orang-orang yang baru saja dilukai oleh Ye Yunfei Luo Tianfeng juga termasuk Bocah, matilah kau Petik 2, Luo Tianfeng memandang Ye Yunfei dengan kebencian yang ekstrim dan mengertakkan gigi Setelah dipukuli oleh Ye Yunfei, dia segera kembali dan menangis kepada pamannya Paman Luo Tianfeng adalah diaken perguruan tinggi Setelah mendengar tangisan Luo Tianfeng, dia segera menemukan seorang siswa elit untuk membantu Luo Tianfeng membalas gendam Oh, Ye Yunfei menatap pria berbaju biru itu, matanya menjadi dingin Kekuatan pria berbaju hijau ini berada di tahap awal alam Yuanhun Hati-hati, namanya Pang Hao, dia adalah siswa elit di perguruan tinggi kita Jiang Yanran berbisik kepada Ye Yunfei Pang Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Yanran memandang Pang Hao, mengerutkan kening dan bertanya Yan Ran, Su Ye ini hanyalah siswa tingkat rendah dengan status rendah hati dan tidak ada yang perlu disebutkan Mengapa kamu datang kepadanya? Petik 2, melihat pertanyaan Jiang Yanran Pang Hao segera tersenyum dan berjalan dengan cepat, terlihat sangat perhatian Dia memandang Jiang Yanran dengan mata penuh kekaguman, keinginan, dan kerinduan Pang Hao, tolong tunjukkan rasa hormat Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa Yanran bukanlah sesuatu yang bisa kamu panggil Juga, yang aku cari tidak ada hubungannya denganmu Petik 2, melihat Pang Hao mendekat, Jiang Yanran menunjukkan rasa jijik warna Berjalan beberapa langkah tanpa jejak, mengerutkan kening dan berkata Di Akademi Tian Dao, ada banyak siswa pria elit yang mengejar Jiang Yanran Dan Pang Hao ini adalah salah satunya Namun, Jiang Yanran tidak pernah memandangnya dengan baik Yanran, aku, Pang Hao sangat malu sehingga dia tidak punya jawaban Kamu rendahan, jangan langsung berlutut Tiba-tiba, matanya beralih ke Ye Yunfei Yang berdiri di sampingnya, dan amarahnya segera beralih ke depan Ye Yunfei Dan dia berteriak keras Paksaan spiritual yang kuat segera bergegas menuju Ye Yunfei seperti lautan badai Pang Hao, prestis apa yang kamu pamerkan Izinkan saya memberitahu Anda, mulai sekarang Su Ye adalah milik saya, dan saya akan menjaganya Jika ada yang berani menyentuhnya, tanyakan dulu kepada saya Jiang Yanran, apakah saya setuju? Jiang Yanran tidak bisa membantu tetapi dengan rasa dingin di wajahnya yang cantik Dia melangkah maju dan memarahi Apa, Su Ye adalah orangnya Jiang Yanran? Petik 2, siswa lain di sekitar tercengan saat mendengar kata-kata Jiang Yanran Novel 9 Matahari, Bab 723 Yanran, kamu, Pang Hao terkejut dan marah ketika mendengar kata-kata Jiang Yanran Nak, kamu harus mati Kemudian, dia menatap Ye Yunfei dengan mata marah, seperti pitbull yang marah Mati, kemudian, Pang Hao yang marah langsung menembak Ledakan, dia meninju Ye Yunfei dengan tinju Tinju terus membesar, dan kekuatan spiritual yang mengepul bergulir ke depan, menyapu segalanya Dia merasa bahwa dia adalah master dari Yuan Sol Realm, dan untuk menghadapi seekor semut di tahap akhir dari Little Mysterious Core Realm Dia tidak perlu menggunakan seni bela diri sama sekali, dan dia bisa menghancurkan lawannya sampai mati dengan mudah Dengan mengandalkan perbedaan alam Pang Hao, kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan, kan? Di masa depan, siapapun yang berani menyentuh Su Ye, tanyakan apakah aku setuju denganmu dulu Petik 2, Jiang Yanran mengangkat alisnya, melambaikan tangan gioknya, dan pedang panjang dengan cahaya dingin muncul, menusuk Pang Hao Tiba-tiba, energi pedang yang menakjubkan di langit mengotong sebagian besar udara di depannya menjadi berkeping-keping Pang Hao mundur ketakutan Di Akademi Tian Dao, ilmu pedang Jiang Yanran terkenal Jiang Yanran memegang pedang tajam di tangannya dan mengarahkannya ke Pang Hao, wajahnya penuh dengan embun beku Nak, kamu tunggu Dada Pang Hao naik dan turun dengan keras, mengandung kemarahan yang tak terbatas Dan akhirnya dia menatap Ye Yunfei dengan keras, berbalik dan pergi Kakak senior Pang, bukankah kamu bilang kamu ingin Su Ye berlutut untuk kita? Luo Tian Feng dan siswa lain yang mengikuti Pang Hao semuanya tercengang, berteriak ke belakang Pang Hao Tapi Pang Hao tidak menoleh ke belakang, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap Oke, aku akan kembali juga, ingat janjimu Petik 2, Jiang Yanran melirik Ye Yunfei dengan matanya yang indah Dan kemudian dia dan Ji Meng Yao terbang ke udara dan bergandengan tangan Ye Yunfei, tiba-tiba, Jiang Yanran, Dewi Perguruan Tinggi kami, mengambil inisiatif untuk menemukan Anda Saya benar-benar iri pada orang lain Petik 2, Pendeta Tao memandang kepergian Jiang Yanran dan berkata sambil tersenyum Jika kamu menyukainya, kamu akan berurusan dengannya di masa depan Kata Ye Yunfei, dia bahkan tidak menatap langsung ke mataku Pendeta Taois itu mengerutkan bibirnya dan berkata Segera, sebuah berita mencengangkan menyebar di antara Akademi Tiandao Jiang Yanran, Dewi Akademi, mengakui bahwa Su Ye, seorang siswa tingkat rendah yang baru saja masuk Akademi, adalah miliknya Segera, seluruh Akademi Tiandao menjadi sensasi Bagaimana mungkin, seorang anak laki-laki yang baru saja masuk Akademi benar-benar dapat memenangkan hati Dewi Jiang Yanran Itu pasti palsu, berita palsu, hanya Saoyu, Kang Woohen, Si Men Tian, dan siswa elit lainnya yang memiliki kesempatan untuk mengejar Jiang Yanran Dan bahkan Pang Hao ratusan kali lebih baik dari Su Ye itu Hampir semua siswa mendengar ini Setelah mendengar berita, reaksi pertama saya adalah tidak percaya Saya mendengar bahwa Su Ye bukan lagi siswa SMP, tetapi siswa menengah Saya mendengar bahwa dia dipromosikan dari siswa SMP menjadi siswa menengah hanya dalam 10 hari Petik 2, segera, siswa lain mengklarifikasi bahwa meskipun Su Ye baru saja, belum lama saya masuk Akademi, tapi saya sudah menjadi siswa perantara Bagaimana dengan siswa perantara? Sangat tidak mungkin bagi siswa perantara untuk mengejar Jiang Yanran Tetap saja tidak ada yang mempercayainya Sialan, Su Ye, dasar sampah rendahan, tunggu saja, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri Dan Jalan Jiang Yanran itu, saat aku menangkapmu dan bosan bermain denganmu, aku pasti akan menginjakmu dengan keras dan menginjakmu Kamu, membuatmu, menyesal sepenuhnya, di Akademi Tian Dao, di Gunung Budidaya tertentu, Pang Hao mengertakkan gigi dan mengutuk lagi dan lagi Pada saat ini, di Gunung Tempat Latihan Ye Yun Fei, seorang lelaki tua datang dari jauh Itu tombah, pena tua Tang, Ye Yun Fei dan Tao Istao dengan cepat pergi menemuinya Saya baru saja menerima pesan bahwa keluarga Liu mengirim sekelompok orang untuk diam-diam meninggalkan Tian Zhu, dan mereka menuju ke arah musuh Kata Tang Bo kepada Ye Yun Fei, tujuan mereka adalah sekte bumi tebal Keluarga Liu, he he, Ye Yun Fei berkata dengan wajah gelap di tempat, kata-kata Jiang Yanran Kelompok orang itu tidak hanya termasuk anggota keluarga Liu, tetapi juga tampaknya termasuk para ahli dari klan Monster Kuno Kata Tang Bo, kita harus segera kembali ke musuh Ye Yun Fei berkata kepada Dadi Dao Chang Silakan, kata tombah, ayo pergi Ye Yun Fei menyingsingkan lengan bajunya, membawa pendeta Tao bersamanya dan bergegas keluar dari akademi Kuharap masih ada waktu, Tang Bo menatap punggung Ye Yun Fei dan mendesah pelan Akademi Tian Dao umumnya tidak terlibat dalam pertempuran antara kekuatan besar dan kecil di hutan belantara utara Sebagai sesepu Akademi Tian Dao, tidak nyaman baginya untuk maju membantu Ye Yun Fei menangani keluarga Liu Terutama ketika klan Monster Kuno terlibat, segalanya menjadi lebih rumit Pada saat ini, di puncak gunung di kejauhan, seorang siswa bersembunyi di balik pohon besar melihat Ye Yun Fei dan pendeta Tao bergegas keluar dari akademi Dia segera mengeluarkan komunikasi giyok Pada saat yang sama, di puncak Ruan Siguang, di dalam gua, Ruan Siguang sedang bermeditasi dengan kaki bersilah Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia mengeluarkan komunikasi giyok Oh, apakah si kecil kasar itu sudah meninggalkan akademi? Ini adalah kesempatan bagus untuk berurusan dengannya Petik 2, Ruan Siguang tidak bisa menahan cibiran Belum lama ini, dia menerima pesan dari kepala keluarga Liu, bersedia membayar mahal untuk membantunya menangkap Ye Yun Fei Ruan Siguang segera meninggalkan gua dan diam-diam keluar akademi Setelah beberapa saat, di dekat Akademi Tian Dao, sosok Ye Yun Fei tiba-tiba berhenti Biarkan naga bumi membawa kita kembali dari bawah tanah Petik 2, Ye Yun Fei berpikir sejenak dan berkata Ide bagus, kecepatan naga bumi lebih cepat dari pesawat luar angkasa Petik 2, pemimpin Tao dari Datun bersorak dan berkata Kalau begitu ayo cepat, begitu anggota keluarga Liu pergi ke Sekte Houtu, keadaan akan menjadi buruk Dengan kekuatan Sekte Houtu, sama sekali tidak mampu melawan anggota keluarga Liu Terlebih lagi, ada master dari klan Monster Kuno Kepala Datun mendesak Petik 2, jangan terburu-buru Ada satu gambuan lagi yang harus dihadapi Petik 2, Ye Yun Fei mencibir Kemudian, Ye Yun Fei mengeluarkan pesawat luar angkasa Dan memasuki pesawat luar angkasa bersama Datun Taoist Pesawat ruang angkasa itu terbang ke depan dengan tidak tergesa-gesa Setelah beberapa saat, booming Sebuah tangan besar dengan kekuatan spiritual tiba-tiba turun dari langit Membawa energi spiritual yang keras dan meledak ke arah pesawat luar angkasa Ye Yun Fei dan Datun Tao segera bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa Boom! Pesawat luar angkasa itu langsung hancur berkeping-keping Berubah menjadi debu di seluruh langit Hanya saja ini adalah pesawat ruang angkasa biasa yang bisa dibeli di mana saja Jadi Ye Yun Fei dan kepala Datun Tao tidak merasa buruk Orang tua, ini benar-benar kamu Ye Yun Fei melihat ke depan dan berkata dengan dingin Saya melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di depannya dengan wajah muram Menatap Ye Yun Fei Itu adalah ruang si guang Kamu Yun Fei, ikat saja tanganmu Kamu tidak bisa melarikan diri Kata ruang si guang Terserah kamu, pak tua Ye Yun Fei tersenyum menghina Bajingan kecil, apa yang membuatmu tergila-gila Jika bukan karena keluarga Liu membayar mahal untuk membiarkanku menangkapmu Aku akan membunuhmu sekarang Kata ruang si guang dengan wajah muram Oke, berhenti bicara omong kosong Kesini, ruang si guang tidak sabar Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan terus memperbesar Seperti batu giling yang mengeluarkan suara gemuruh Dan meraih Ye Yun Fei Novel 9 Matahari Bab 724 Kamu bajingan tua Sebagai sesepu Akademi Tian Dao Berkolusi dengan keluarga luar untuk menyerang siswa Akademimu sendiri untuk sedikit keuntungan Apakah kamu layak menjadi sesepu? Petik 2 Ye Yun Fei telah dipersiapkan untuk waktu yang lama Mengaktifkan jubah Tianying Dan menarik yang besar Kepala terowongan mundur dengan cepat Kamu adalah orang gila yang tidak menghormati guru Aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai murid Selain itu, apa yang kamu katakan hari ini tidak berguna Aku akan menangkapmu dan membawamu ke rumah Liu untuk menerima hadiah yang membuatku puas Saya, Kira, keluarga Liu pasti akan membunuhmu pada akhirnya Dan kamu pasti akan mati Ruan Siguang mencibir Dan tubuhnya melepaskan tekanan spiritual yang kuat Seperti badai petir yang menderu, penuh kekuatan Dia adalah sesepuh dari Akademi Tian Dao Dengan latar belakang yang mendalam Dia telah berlatih banyak seni bela diri dan seni bela diri yang luar biasa Dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada master biasa pada level yang sama di luar Orang tua, kamu yang akan mati Ye Yunfei mencibir Huff, saat ini, kamu masih sangat keras kepala Kamu benar-benar pria yang tidak menangis saat melihat peti mati Petik 2, Ruan Siguang tampak acuh tak acuh Saat berbicara, Ruan Siguang mengulurkan tangannya yang besar Kelima jarinya seperti pengait Terus membesar, seperti pengait langit Memancarkan cahaya suram biru redup Dan meraih kepala Ye Yunfei Orang tua, kurasa, keluarga Liu pasti menyembunyikan sesuatu darimu Dan tidak memberitahumu yang sebenarnya Kalau tidak, tergantung pada karakter Anda Anda tidak akan pernah berani berurusan dengan saya sendirian Dapat dikatakan bahwa keluarga Liu membunuhmu Petik 2, menghadapi serangan Ruan Siguang Ye Yunfei tiba-tiba menghentikan gerakannya Berhenti menghindar, menatap Ruan Siguang dengan tatapan lucu Dan berkata, apa maksudmu? Petik 2, Ruan Siguang tidak bisa menahan perasaan tidak enak di hatinya Selama beberapa hari terakhir Dia telah berlatih semacam teknik rahasia seni bela diri di pintu tertutup Dan dia tidak terlalu memperhatikan berita dari dunia luar Sampai setengah hari yang lalu, patriar keluarga Liu tiba-tiba mengirim seseorang ke akademi Jika Anda menemukan dia yang sedang mundur Anda harus membayar mahal untuk membiarkan dia membantu Anda menangani Ye Yunfei meskipun Ruan Siguang mengetahui dari utusan yang dikirim oleh kepala keluarga Liu Bahwa Ye Yunfei telah memblokir gerbang keluarga Liu Dia tidak memahami prosesnya dengan sangat jelas Jadi dia keluar dengan tergesa-gesa untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei Dia tiba-tiba merasakan kewaspadaan yang kuat Bocah ini pernah memblokir gerbang keluarga Liu Dan dia kembali hidup-hidup Ada masalah, pasti ada beberapa hal penting yang saya tidak tahu Petik 2, Ruan Siguang selalu licik dan berbahaya seperti rubah, salah Dan dia berbalik dan segera pergi, menyerah berurusan dengan Ye Yunfei Apakah kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat, teriak Ye Yunfei Kemudian, Ye Yunfei memindahkan ke 5 master dari alam jiwa Kelantang Ruan Siguang terkejut ketika dia menyadari bahwa tiba-tiba ada 5 master dari alam jiwa asli Dan gerakannya sedikit melambat Kemudian, dia kehilangan kesempatan untuk melarikan diri 5 tuan dari Kelantang telah membuat persiapan Begitu mereka muncul, mereka bergegas maju dan melancarkan serangan gila-gilaan ke Ruan Siguang Ye Yunfei juga mengeluarkan overload bow, mengarah ke Ruan Siguang dan terus menarik busur dan menembakkan panah Dan panah panjang dengan kekuatan spiritual mengalir seperti tetesan hujan Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga melepaskan pedang jiwa surgawi Terus menerus menyerang lautan jiwa Ruan Siguang Di bawah serangan bersama dari 5 master Yuan Sol Rilem dari Kelantang dan Ye Yunfei Setelah beberapa langkah saja, Ruan Siguang tidak dapat bertahan lagi Bajingan kecil, apa yang terjadi? Siapa mereka? Ruan Siguang sangat ketakutan dan berteriak Meski kekuatannya kuat, Penatua Tangwu lebih kuat darinya Terlebih lagi, dengan 5 lawan 1 Ledakan, selama pertempuran, Penatua Tangwu menebas bahu Ruan Siguang dengan jari-jarinya seperti pisau Ah, Ruan Siguang menjerit, seluruh bahunya terpotong, dan darah berceceran Ledakan, tuan lain dari Kelantang juga meninju daging Ruan Siguang Menusup lubang darah di tubuhnya di tempat, membuat bagian depan dan belakang transparan Ruan Siguang tidak memiliki niat sedikit pun untuk melawan Dia melolong sedih sambil mencoba yang terbaik untuk menerobos Bunuh, 5 tuan dari Kelantang menjerat Ruan Siguang dengan erat, dan mereka tidak akan melepaskannya Pertempuran berlangsung sengit Ruan Siguang layak menjadi tetua Akademi Tiandao Meskipun dia terluka parah, perlawanannya sangat ulet Dan dia bersikeras mempertahankan lebih dari selusin gerakan Mati, pada akhirnya, Penatua Tangwu bergegas ke belakang Ruan Siguang dan meninju kepalanya Ledakan, kepala Ruan Siguang hancur berkeping-keping di tempat, darah dan daging berterbangan kemana-mana Ledakan, tuan lain dari Kelantang juga bergegas maju saat ini, menghancurkan separuh tubuh Ruan Siguang dengan satu pukulan Tubuh Ruan Siguang hancur total Memanggil, tubuh jiwa bergegas keluar dari kepala Ruan Siguang yang hancur dengan kecepatan tinggi Dan melarikan diri kekejauhan Ham, ada lonceng emas kecil yang digantung di atas tubuh jiwa Ruan Siguang Dan berkas cahaya terang jatuh untuk melindunginya Jam emas kecil itu berkedip dengan rune misterius Itu adalah senjata ajaib dari tipe jiwa Kekuatannya tampaknya sangat bagus Dan butuh tubuh jiwa Ruan Siguang untuk melarikan diri dari jarak jauh dalam sekejap Orang tua, di mana kita bisa melarikan diri Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi Menyusulnya dalam sekejap dan menyerang tubuh jiwa Ruan Siguang Dang-dang-dang, yang mengejutkan Ye Yunfei Pedang jiwa surgawi terus menyerang Tetapi mereka semua terhalam oleh bel emas kecil Membuat semburan suara benturan logam yang keras bergema di langit Kamu bajingan kecil Ye Yunfei Tunggu saja, aku pasti akan membalas gendam ini Jiwa Ruan Siguang menjerit Dia sama sekali tidak bisa mengenali lima tuan dari klan Tang Jadi dia menyalahkan Ye Yunfei Kemudian, jam emas kecil itu mengambil tubuh jiwa Ruan Siguang Dan menghilang di ujung langit Tanpa diduga, benda tua ini sebenarnya memiliki senjata sihir tipe jiwa yang begitu cemerlang Yang memungkinkannya lolos dari kematian Ye Yunfei merasa sedikit menyesal Sekarang, kita harus bergegas kembali ke sekte Houtu secepat mungkin Ye Yunfei melihat ke arah musuh Kemudian, Ye Yunfei memindahkan lima master klan Tang dan pendeta Datun ke menara hantu Memanggil, sosok Ye Yunfei melintas Dan dia berada di bawah tanah Dilong sudah lama menunggu di bawah Mengaung, naga bumi membawa Ye Yunfei ke bawah tanah Melaju dengan kecepatan ekstrim seperti sambaran petir Di bawah tanah, naga bumi dapat menggunakan geografi bumi untuk mengontrol Ki Yang sangat cepat Saat Ye Yunfei jatuh ke tanah dan menghilang Di kejauhan, di puncak gunung tertentu Seorang lelaki tua keluar dari balik pohon raksasa yang mengjulan tinggi Melihat ke tempat tubuh Ruan Siguang dihancurkan Dengan ekspresi rumit di wajahnya Orang tua ini adalah Tangbo Ye Yunfei sebenarnya membawa lima guru jiwa purba bersamanya Dari mana asal lima guru jiwa Urba itu, Tangbo sedikit bingung Tubuh Ruan Siguang rusak Bagaimana dia bisa mengeluh kepada dekan Aku khawatir Ye Yunfei akan mendapat masalah serius Untungnya, saya telah merekam apa yang terjadi barusan Itu Ruan Siguang yang menyergap Ye Yunfei di tengah jalan Dan Ye Yunfei melawan Yang terbaik adalah memberitahu Wakil Presiden Meng tentang masalah ini Hanya dia yang bisa mempertahankan Ye Yunfei Petik 2, Tangbo berpikir sejenak Dan berkata pada dirinya sendiri Lagi pula, sebagai salah satu kekuatan paling kuat di hutan belantara utara Akademi Tao memiliki seorang tetua yang terluka parah Begitu manajemen senior akademi mengetahuinya Mereka pasti akan menyelidiki Tangbo khawatir Ye Yunfei akan dihukum oleh perguruan tinggi Novel 9 Matahari, Bab 725 Di bawah tanah, Ye Yunfei berdiri di atas kepala naga bumi Dan naga bumi melaju dengan kecepatan yang sangat cepat seperti kilat Ye Yunfei mengeluarkan komunikasi giyok dan terus mengirim pesan ke pemimpin Sekte Houtu Efek pengiriman dan penerimaan informasi pada slip giyok komunikasi terkait dengan tingkat kualitas slip giyok Dan juga terkait dengan jarak antara kedua pihak Semakin dekat jaraknya, semakin cepat kecepatan pengiriman dan penerimaan informasi Dan semakin baik efeknya Oleh karena itu, ketika naga bumi secara bertahap mendekati Muzu Ye Yunfei terus berusaha mengirim pesan kepada pemimpin Sekte Houtu Berharap dia dapat menerima pesan tepat waktu Pada saat ini, Muzu, markas dari Sekte Bungi Tebal Selama periode waktu ini, Sekte Houtu berkembang sangat pesat Sejak pemimpin menjadi penguasa alam Yuanhun Sekte Houtu telah menjadi kekuatan paling kuat di Muzu Pejabat tinggi lainnya dari berbagai agama dan suku datang untuk memberikan penghormatan dengan hadiah yang kaya Sebelum Ye Yunfei pergi Dia meninggalkan sejumlah besar pil harta karun dan pil dao selama periode waktu ini Sejumlah besar anggota Sekte Bungi Tebal terus menerobos Kekuatan keseluruhan telah terus ditingkatkan Singkatnya, menunjukkan tren yang berkembang pesat Hari ini, di ruang konferensi markas besar Pemimpin mengadakan pertemuan dengan para pemimpin senior gereja untuk membahas urusan pendidikan Aku tidak tahu bagaimana keadaan Su Ye dan Du Fan sekarang Pemimpin itu tiba-tiba berkata dengan lembut Jika Su Ye bersedia untuk tinggal di Sekte Houtu kita Dia pasti akan dapat memimpin Sekte Houtu kita ke ketinggian yang tidak dapat kita bayangkan Sayang sekali bahwa tahap Sekte Houtu kita terlalu kecil untuk menahannya Titik, petik 2 Pemimpin meratap jalan Dia sangat merindukan Ye Yunfei Anda tahu, Su Ye datang ke Sekte Houtu Dan diperkirakan butuh sekitar satu bulan atau lebih Yang setidaknya menggandakan kekuatan keseluruhan Sekte Houtu Sarana yang ditampilkan sangat berlawanan dengan langit Tuan, Anda tidak perlu sedih Meskipun Su Ye telah meninggalkan Sekte Houtu Dia selalu meninggalkan Sekte Houtu kami Selain itu, dia memiliki perasaan yang baik terhadap Sekte Houtu kami Dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi orang terkenal di wilayah bintang Xuanhuang di masa depan Pada saat itu, Sekte Bumi Tebal kita akan memiliki pendukung yang sangat kuat Petik 2 Yan Tianzong berkata dengan suara nyaring Elder Yan, kamu benar Itu karena tata letak saya terlalu kecil Haha, setelah mendengar kata-kata Yan Tianzong Master Sekte Houtu tiba-tiba menjadi tercerahkan dan tertawa terbahak-bahak Pada saat ini, Tuan Sejumlah besar orang datang menuju markas besar Sekte Houtu kita Dari kelihatannya, itu seharusnya ditujukan pada Sekte Bumi Tebal kita Petik 2 Tiba-tiba, seorang diakin bergegas masuk ke ola pertemuan dan melapor kepada pemimpin dengan panik Oh, sejumlah besar orang datang ke arah Sekte Houtu kita Petik 2 Pemimpin itu tidak bisa menahan keterkejutannya Mungkinkah vaksi lain dari Muzu datang untuk berteman dengan Sekte Houtu kita? Seorang tetua biasa menebak, selama periode waktu ini, banyak pasukan, besar dan kecil, dari seluruh Muzu datang untuk menyembah Sekte Houtu dalam aliran yang tak ada habisnya Tidak, masalah ini aneh, jika pasukan dari Muzu datang untuk berteman dengan Sekte Houtu kita, tidak perlu mengirim banyak orang Kirim perintah untuk segera mengaktifkan semua formasi di markas Markas besar waspada, apapun tujuan mereka, kami siap Petik 2 Pemimpin berpikir sejenak dan berkata Mengikuti perintah pemimpin, seluruh markas mulai berjaga-jaga Sejumlah besar anggota kuat berkumpul bersama, siap menghadapi musuh kapan saja Ayo, keluar dan bersenang-senang lihat Petik 2 Pemimpin mengambil anggota gereja tingkat tinggi dan naik ke langit, berdiri di udara markas, melihat kekejauhan Buming, di langit tinggi di kejauhan, banyak orang datang mengaum Orang-orang meraum dan binatang mendesis, mengguncang langit, penuh kekuatan Itu adalah orang-orang dari keluarga Liu di Tianzu Kelilingi sekte Houtu, pemimpin, seorang lelaki tua berbaju hitam, melambaikan tangannya dan berteriak Segera, sejumlah besar orang menyerbu ke depan dan mengepung markas sekte Houtu dalam waktu singkat Aktifkan semua formasi, melihat situasinya tidak baik, sang pemimpin meraum Boom, di dalam dan di luar markas sekte bumi tebal, formasi demi formasi terus bermunculan Formasi ini semuanya diatur menggunakan energi bumi dan dipadukan dengan topografi, dan kekuatannya tidak lemah Siapa kamu? Mengapa kamu datang untuk menyerang sekte Houtu kami? Teriak pemimpin itu dengan keras Kami adalah anggota keluarga Liu di Tianzu Suye, putra suci dari sekte Houtu, pada dasarnya kejam dan melakukan banyak kejahatan Membunuh anggota keluarga Liu saya adalah kejahatan besar Tidak hanya Suye yang bersalah, tetapi sekte Houtu juga akan dimintai pertanggung jawaban, menghukum bahkan sembilan klan Tanda seru, semua orang dari sekte bumi, keluar, berlutut dan dihukum Jika tidak, pasukan keluarga Liu saya akan menghancurkan sekte Houtu, tidak meninggalkan siapapun Petik 2, pria tua berbaju hitam itu maju selangkah dan berteriak keras Di bawah berkah kekuatan spiritual, suaranya menyebar dengan cepat, bergema di langit dan bumi ini Orang-orang dari keluarga Liu di Tianzu Orang-orang dari sekte Houtu tidak dapat menahan diri untuk tidak terengah-engah setelah mendengar kata-kata lelaki tua berbaju hitam itu Keluarga Tianzu Liu adalah keluarga yang kuat, jauh lebih kuat dari sekte Houtu Senior, apakah ada kesalahpahaman di sini? Suye memang putra suci dari sekte Houtu kami Dia baru saja bergabung dengan Akademi Dao Surgawi Kurang dari sebulan yang lalu, bagaimana dia memprovokasi keluarga Liu Anda? Melangkah maju, dan bertanya dengan hormat Tidak perlu dijelaskan, percuma Kalian sekte bumi tebal akan patuh melakukan apa yang aku katakan Mungkin masih ada kesempatan hidup Jika berani melawan, kalian akan musnah dalam sekejap Suye bukan hanya putra suci dari sekte bumi tebal Anda Tetapi identitas aslinya adalah Ye Yunfei dari benua langit yang mendalam Tidak hanya keluarga Liu kami yang ingin menyelesaikan akun dengannya Tetapi juga klan monster kuno, sekte Tianji Dan sejumlah besar pasukan di wilayah Bintang Suanhuang ingin menyelesaikan akun dengannya Sekte bumi tebal Anda ada hubungannya dengan Ye Yunfei Bencana sudah dekat Petik 2, pria tua berbaju hitam itu berkata sambil mencibir Apa, identitas asli Suye adalah Ye Yunfei dari Profound Sky Continent Petik 2, para pemimpin senior sekte Houtu tercengang saat mendengarnya Apakah Ye Yunfei yang legendaris yang membunuh ribuan alam Dongtian di wilayah Bintang Suanhuang kita? Petik 2, kata pemimpin sekte bumi tebal Nama Ye Yunfei telah lama tersebar di Suanhuang Starfield Itu benar, itu Ye Yunfei Pria tua berbaju hitam itu menjawab sambil mencibir Ternyata Suye adalah Ye Yunfei Pantas saja, asal usulnya sangat misterius Anggota senior sekte Houtu terkejut Oke, sekarang Kesempatan terakhir, semua orang dari sekte bumi tebal keluar, berlutut, dan menerima hukuman Jika tidak, semuanya akan mati Pria tua berbaju hitam itu berteriak dengan tajam Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua pejabat tinggi lainnya memandang pemimpin itu dengan pandangan bertanya Sulit bagi pemimpin untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat Ternyata Suye adalah Ye Yunfei Pemimpin itu tersenyum kecut Baiklah, sepertinya sekte bumi tebalmu telah memilih untuk menolak Jika itu masalahnya, bunuh aku Wajah lelaki tua berbaju hitam itu menjadi gelap Dan dia melambaikan tangannya Membunuh Anggota keluarga Liu bergegas ke markas sekte Houtu seperti Serigala dan Harimau Novel 9 Matahari Bab 726 Dalam situasi ini, meski kita menyerah, mereka tidak akan membiarkan kita pergi Mari kita keluar bersama Petik 2 Pemimpin itu berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata Itu benar, jika aku menyerah pada keluarga Liu, akhirnya akan sangat menyedihkan Lebih baik bertarung Yan Tianzong juga berkata dengan lantang kepada orang-orang dari sekte Houtu Tuhan, kita bisa keluar dari bawah tanah Seorang tetua berbisik kepada pemimpinnya Ya, semua orang bersiap-siap, kami keluar dari bawah tanah Petik 2 Pemimpin itu mengangguk, merendahkan suaranya, dan berkata kepada anggota senior lain dari sekte bumi tebal Semua orang di sekte bumi tebal mempraktikkan keterampilan atribut bumi, dan mereka pandai Melarikan diri, dari tanah, memasuki markas besar Houtu sekte, pertama kali bertemu banyak formasi, satu demi satu, diatur menurut topografi, yang semuanya mengutip atmosfer bumi, dan kekuatan mereka tidak lemah Apakah hanya sekte kecil yang ingin menghalangi langkah pasukan keluarga Liu kita? Tanda tanya, sambil mencibir, lelaki tua berbaju hitam itu melangkah ke markas sekte Houtu bum Titik-titik-titik, dia menghancurkan formasi di depannya berkeping-keping dengan telapak tangannya Meskipun kekuatan formasi ini di markas sekte Houtu bagus, mereka tidak layak disebut kepadanya Seorang master dari alam Yuanhun, para anggota senior dari sekte bumi tebal tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata ketika mereka melihat pria tua berpakaian hitam itu, menunjukkan rasa takut Selain lelaki tua berbaju hitam ini, ada tiga master lain dari ranah jiwa keluarga Liu yang juga melangkah ke markas besar sekte Houtu, menghancurkan formasi satu demi satu kapan saja Sebanyak empat master jiwa telah datang, Houtu Chult Master tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut Saat ini, tiba-tiba, ekspresi pemimpin berubah, dan dia mengeluarkan slip giok pembawa pesan Ini pesan dari Suye, pemimpin sangat gembira Dalam slip giok komunikasi, satu suara demi satu keluar, semua tentang berita bahwa pasukan keluarga Liu akan segera datang dan mereka akan menyerang sekte Houtu Sayangnya, saya menerima pesan sedikit terlambat Kalau tidak, jika saya melarikan diri lebih awal, saya tidak harus menghadapi keluarga Liu Petik 2, pemimpin itu tersenyum kecut, semuanya, markas pasti hilang Sekarang, ayo lari Pemimpin itu melirik anggota keluarga Liu dan berkata kepada para pemimpin senior sekte Houtu lainnya Saat ini, lebih dari separuh formasi di markas telah dipatahkan Ada banyak anggota sekte bumi tebal yang telah bertarung dengan anggota keluarga Liu Segera setelah pertempuran dimulai, anggota sekte bumi tebal terus-menerus terbunuh atau terluka Lagi pula, kekuatan keluarga Tianzu Liu jauh lebih kuat daripada sekte Houtu Oke, para eksekutif senior lainnya mengangguk Namun, pada saat anggota tingkat tinggi dari sekte Houtu ini akan membawa anggota sekte tersebut dan melarikan diri Haha, aku sudah lama tahu bahwa kalian orang-orang dari sekte bumi tebal pandai melarikan diri dari tanah Jadi bagaimana mungkin kalian tidak siap? Tuan dari klan Monster Kuno, tolong gunakan caramu untuk menutup ini sebidang tanah Tiba-tiba, lelaki tua berbaju hitam, yang dipimpin oleh keluarga Liu, tertawa terbahak-bahak Suara mendesing, lima lelaki tua muncul tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dan mereka muncul di lima arah berbeda di sekitar markas sekte Houtu Kemudian, kelima lelaki tua itu mengeluarkan banyak bendera formasi hijau dan mengibarkannya dengan kedua tangan Satu demi satu, bendera formasi hijau ditembakkan terus-menerus dan dimasukkan ke dalam tanah Bendera susunan ini mengandung energi dan hukum atribut kayu yang kuat Di antara kelima elemen tersebut, kayu mengalahkan Tanah Saat bendera susunan yang mengandung energi dan hukum atribut kayu ini terus didorong ke tanah Energi bumi dari sebidang tanah ini mulai terhalang dan mandek Dalam keadaan seperti itu, pria dan kuda dari sekte bumi tebal tidak dapat menggunakan teknik melarikan diri dari tanah untuk melarikan diri Hal besar itu tidak baik Melihat pemandangan ini, para pemimpin senior dari sekte bumi tebal mau tak mau merasakan hati yang tenggelam Tanah ini diblokir, dan orang-orang dari sekte bumi tebal akan sengsara Biarkan aku mencoba Seorang tetua menghilang ke tanah dengan sekejap Kemudian, saat berikutnya Boom, ada getaran hebat dari bawah tanah Sosok tetua bergegas dari tanah dengan panik Dia ditutupi pakaian compang kemping Berlumuran lumpur, dan dalam keadaan sangat tertekan Tuan, ada energi dan hukum atribut kayu di mana-mana di bawah tanah Dan tidak mungkin melakukan teknik melarikan diri dari tanah Penatua berkata kepada pemimpin dengan panik Pengajaran tanah kita yang tebal sudah berakhir Mendengar kata-kata itu, pemimpin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Para pejabat tinggi lainnya juga penuh keputus asaan Dengan kekuatan Houtu Jiao, tidak mungkin melawan pasukan keluarga Liu Saat ini, di bawah sebidang tanah ini, seekor naga bumi bergegas menuju markas sekte Houtu Ye Yunfei berdiri di atas kepala naga bumi ini Kekuatan jiwanya telah lama dilepaskan Dan dia merasakannya menuju markas sekte bumi tebal Kuda-kuda dari keluarga Liu memang telah tiba Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap Mau ketu, ternyata tanah tempat markas sekte Houtu berada telah ditutup Segera, Ye Yunfei mengetahui hal ini Hanya saja metode blokade saja tidak sulit bagiku Ye Yunfei tersenyum dingin Ye Yunfei tidak hanya mahir dalam formasi Tetapi juga berlatih fisiognomi Setelah menaklukkan dua naga bumi Tingkat fisiognomi Ye Yunfei bahkan lebih baik daripada pemimpin sekte Houtu Segera, Ye Yunfei datang ke tanah di bawah markas sekte Houtu Meskipun area bawah tanah ini telah ditutup Itu bukan apa-apa bagi Ye Yunfei Karena, Ye Yunfei telah mengolah tubuh kaisar hijau kayu pertama Dan tubuhnya sendiri mengandung banyak energi atribut kayu Energi dan hukum atribut kayu ini dapat digunakan untuk menumbuhkan roda totem sembilan istana Ye Yunfei tersenyum tipis Raungan, seekor naga hijau keluar dari belakang Ye Yunfei Membuka mulutnya lebar-lebar Seperti ikan paus yang menelan sungai Yangse Dan mulai menyerap energi atribut kayu dan hukum yang ada di bawah tanah Kinglong di roda totem sembilan istana perlu menyerap energi atribut kayu untuk meningkatkan kekuatannya Sejenak, energi dan hukum atribut kayu di bawah sebidang tanah ini sepenuhnya diserap oleh Kinglong Bendera hijau itu juga disingkirkan oleh Ye Yunfei Pada saat ini, di atas tanah, di markas sekte bumi tebal Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri Kamu sudah dikutuk Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir Semua anggota sekte bumi tebal berlutut dan menyerah Mulai sekarang, kamu akan menjadi budak keluarga Liu kami Dengan cara ini, Anda tidak perlu mati Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu Petik 2, pria tua berbaju hitam, dipimpin oleh keluarga Liu Melirik orang-orang dari sekte bumi tebal dan berkata dengan acuh tak acuh Petik 2, jika Anda ingin menyalahkan, salahkan Ye Yunfei Dialah yang membunuh sekte bumi tebal Anda Petik 2, pria tua berbaju hitam itu menambahkan Saat ini, semua formasi di markas sekte Houtu telah dipatahkan Anggota sekte Houtu dikepung oleh kuda keluarga Liu Memang tidak ada cara untuk melarikan diri Tanda seru, semuanya anggota tujiao memandangi pemimpin itu Semuanya Titik-titik-titik petik 2 Pemimpin itu tersenyum kecut Tuan, kami mendengarkan Anda Anda memutuskan apakah akan bertarung atau menyerah Kata orang tingkat tinggi Itu benar, pemimpin, kami mendengarkanmu Anggota lain dari sekte Houtu juga berteriak Mata pemimpin menatap semua orang, mengamati perlahan Semuanya, jika kita menyerah Kita akan menjadi budak keluarga Liu mulai sekarang Apakah kalian ingin menjadi budak? Kata pemimpin itu Orang-orang dari sekte bumi tebal semuanya diam Aku tidak ingin menjadi budak Kata pemimpin itu dengan lembut Kami juga tidak ingin menjadi budak Orang-orang dari sekte bumi tebal berteriak serempak Bagus sekali, aku mengerti maksudmu Semuanya, Ye Yunfei adalah putra suci dari sekte Houtu kita Dan dia adalah kebanggaan sekte Houtu kita Jadi aku tidak akan menyalahkan Ye Yunfei Kata pemimpin itu dengan lantang Titik, kami juga tidak akan menyalahkan Ye Yunfei Para anggota sekte bumi tebal berteriak serempak lagi Baiklah, sekarang kita akan bertarung dengan bajingan seperti keluarga Liu Bertarung sampai mati Petik 2, teriak pemimpin itu dengan lantang Bertarunglah dengan maul Petik 2, anggota sekte bumi tebal menunjukkan tekat dan meraung Semuanya membunuh Bagus sekali, karena kamu ingin mati Aku akan memenuhimu Petik 2, pria tua berbaju hitam Dipimpin oleh keluarga Liu Berangsur-angsur menjadi murung Dan berkata dengan gigi terkatuk Saat ini, Tuan Kita tidak harus bertarung sampai mati Hanya mengandalkan bajingan keluarga Liu Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kita Petik 2, tiba-tiba Sebuah suara terdengar Kemudian, dua pemuda tiba-tiba muncul dari tanah Dan mendatangi pemimpin tersebut Suye dan Dufan Pemimpin itu berteriak kaget dan gembira Novel 9 Matahari Bab 727 Kedua putra suci itu kembali Semua anggota sekte Houtu sangat terkejut Dan mereka berkerumun satu per satu Benar, kami kembali Ye Yunfei melirik orang-orang dari sekte Houtu Dan berkata sambil tersenyum Ye Yunfei bisa dengan jelas melihat pemandangan tadi Orang-orang dari sekte bumi tebal juga mengakui diri mereka sebagai putra suci Pada saat kritis hidup dan mati Yang sangat menyentuh hati Ye Yunfei Oleh karena itu, dukungan Ye Yunfei terhadap sekte Houtu telah meningkat pesat Ye Yunfei, ini kamu Pria tua berbaju hitam dari keluarga Liu tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat Ye Yunfei Ini Ye Yunfei, mata lima lelaki tua yang baru saja diatur sekarang menyala ketika mereka melihat Ye Yunfei Haha, Ye Yunfei, jika kamu tidak pergi ke surga jika kamu tidak pergi Tetapi jika kamu tidak pergi ke neraka, kamu hanya ingin pergi Salah satu lelaki tua itu tidak bisa menahan diri, menyeringai Kelima lelaki tua itu segera merentangkan tubuh mereka dan mengepung Ye Yunfei Kelima lelaki tua ini dikirim oleh klan monster kuno Dan mereka semua adalah penguasa alam jiwa asli Empat master jiwa dari keluarga Liu juga menggerakkan tubuh mereka satu demi satu Mendekati Ye Yunfei Dengan cara ini, ada sembilan master dari Yuan Sol Rilem Yang mengepung Ye Yunfei dan pria serta kuda dari sekte Houtu Tuhan, biarkan semua orang mendekati saya secepat mungkin Saya ingin membawa semua orang ke senjata ajaib saya di luar angkasa Saya akan membawa semua orang pergi dengan aman Kata Ye Yunfei kepada pemimpin melalui transmisi suara Oke, mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, pemimpin itu bersorak dan berkata Berbagai metode yang ditampilkan Ye Yunfei telah memberinya rasa percaya diri pada Ye Yunfei Oleh karena itu, pemimpin memerintahkan semua orang untuk mendekati Ye Yunfei Orang-orang dan kuda dari sekte Bumi Tebal telah berkumpul bersama Dan mereka semua bergegas ke sisi Ye Yunfei dalam sekejap Mereka ingin melarikan diri, hentikan mereka Pria tua berbaju hitam, dipimpin oleh keluarga Liu, langsung berteriak saat melihat pemandangan ini Lakukan, teriak master Yuan Sol Rilem Boom, sembilan master jiwa melepaskan tekanan spiritual mereka bersama-sama Seperti sembilan gunung berapi yang meletus pada saat yang sama Membanjiri dunia dengan tekanan spiritual Sembilan master jiwa primordial bertarung bersama Melancarkan serangan energi yang mengerikan Meledakan Ye Yunfei dan orang-orang dari sekte Houtu Saat ini, Ye Yunfei tidak punya waktu untuk memindahkan anggota sekte Bumi Tebal ke Menara Hantu Anggota biasa dari sekte Bumi Tebal itu, dihadapan paksaan spiritual dari sembilan guru jiwa Terguncang sehingga wajah mereka menjadi pucat Sudut mulut mereka mengeluarkan darah dan mereka bahkan tidak dapat berdiri dengan kokoh Aku akan menghentikan mereka Pemimpin Houtu mengertakkan gigi dan berteriak Melangkah maju dan menembak langsung Ingin bertarung sendirian melawan sembilan penguasa alam jiwa Saat ini, Viu, lima guru jiwa tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei Menahan semua serangan satu persatu Dengan cara ini, di sisi Ye Yunfei, ada enam master alam jiwa asli Serangan sembilan master jiwa lawan hampir tidak bisa diblokir Kamu Yunfei? Siapa mereka? Pemimpin itu bertanya dengan heran dan gembira ketika dia menemukan bahwa ada lima master jiwa lagi di sisinya Tuan, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang Mari kita bicara perlahan nanti Kata Ye Yunfei Oke, pemimpin itu mengangguk Sambil berbicara, Ye Yunfei dengan cepat mengirim semua anggota sekte Houtu ke Menara Hantu Kita bisa pergi, kata Ye Yunfei Kemudian, Ye Yunfei memindahkan lima master dan pemimpin klan Tang ke Menara Hantu Kemudian, Ye Yunfei menampilkan energi ruang, melarikan diri ke ruang dalam satu langkah, dan menghilang Hentikan dia Melihat ini, sembilan master jiwa ketakutan dan marah Mereka meregangkan tubuh mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka Booming Tekanan menakutkan dari kekuatan spiritual, seperti jurang seperti laut, berguling ke arah Ye Yunfei dan mengguncangnya Namun, sudah terlambat, Ye Yunfei telah menghilang Sial, diarkan bajingan kecil ini kabur lagi Pria tua berbaju hitam, yang dipimpin oleh keluarga Liu, sangat marah Wajah lima lelaki tua yang dikirim oleh klan monster kuno juga sangat suram Peruntuhkan tempat ini sampai rata dengan tanah Pria tua berbaju hitam dari keluarga Liu itu berteriak Segera, pasukan keluarga Liu mulai membuat kekacauan Menghancurkan berbagai bangunan di markas Sekte Houtu tiba-tiba Batu bata dan ubin beterbangan dan asap mengepul Markas Sekte Houtu yang awalnya megah rusak parah dalam sekejap mata Berubah menjadi reruntuhan Mencari kematian Di puncak bunung yang jauh, Ye Yunfei melangkah keluar angkasa melihat pemandangan ini Wajahnya menjadi gelap Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan busur Tuhan Menarik busur dan menembakkan anak panah Set, anak panah panjang dengan kekuatan spiritual ditembakkan terus-menerus Setelah panah panjang kekuatan spiritual ini ditembakkan Mereka segera kabur keluar angkasa dan menghilang Ketika mereka muncul kembali Mereka telah tiba di sisi kuda keluarga Liu itu Baik depan, belakang, kiri, atau kanan Menyerang dari sudut yang sangat rumit Bahkan seseorang dengan kekuatan great profound core realm Sulit untuk menghindarinya Ah, satu demi satu, anggota keluarga Liu ditembak mati Berteriak lagi dan lagi Kamu Yunfei, berhenti Empat master realm Yuan soul dari keluarga Liu tidak bisa menahan amarahnya Mereka merentangkan tubuh mereka satu demi satu Mencoba memblokir anak panah panjang itu dengan kekuatan spiritual Hanya saja panah panjang kekuatan spiritual ini memiliki Mereka merentangkan tubuh mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Yunfei Dengan kecepatan yang sangat tinggi Empat penguasa alam jiwa keluarga Liu bergegas menuju Ye Yunfei dengan marah Ye Yunfei tidak menunggu mereka mendekat Dia sudah menunjukkan energi ruang Dan menghilang ke ruang dalam satu langkah Mengalm, melihat bahwa Ye Yunfei menghilang lagi Sembilan master jiwa sangat marah Dan mengalm dalam satu demi satu Gerakan sulit dipahami Ye Yunfei membuat mereka merasa sangat dirugikan Terakhir kali, patriar ketiga dari keluarga Liu Anda secara pribadi berjanji Bahwa liburan antara keluarga Liu Anda dan saya akan dibatalkan Tapi kali ini, keluarga Liu Anda benar-benar mengirim pasukan untuk menangani Sekte Ho Tu Keluarga Liu Anda yang mengambil inisiatif untuk merobek janji Mulai sekarang, selama saya bertemu seseorang dari keluarga Liu Anda Saya akan membunuh mereka Ye Yunfei muncul di kejauhan Menatap lelaki tua berbaju hitam dari keluarga Liu Dan berkata dengan dingin Ye Yunfei, apa yang membuatmu tergila-gila? Selain keluarga Liu kami, ada juga klan monster kuno Sekte Tianji Dan sejumlah besar pasukan yang datang untuk menyelesaikan perhitungan denganmu Kamu tidak akan hidup lama Petik 2 Pria tua berbaju Hitam itu berkata dengan marah Jangan khawatir Aku akan menjalani kehidupan yang baik Ye Yunfei mencibir Sai Ye Yunfei mengangkat busur tuan dan terus menembakkan panah-panah dengan kekuatan spiritual yang panjang Seperti hujan deras Menembak pasukan keluarga Liu terus-menerus Ah, orang-orang dari keluarga Liu terus-menerus ditembak oleh panah Dan dalam waktu singkat, puluhan orang tewas Pada saat ini, lima lelaki tua yang dikirim oleh klan monster kuno merentangkan sosok mereka lagi dan diam-diam mengepung Ye Yunfei Namun, energi persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat Satu langkah lolos ke ruang angkasa dan menghilang Mundur, semuanya Segera mundur, teriak pria tua berbaju hitam dari keluarga Liu Dengan kekuatan tahap akhir dari alam inti yang mendalam Jadi begitu, pria paru baya itu mengangguk Kemudian, memanggil Pesawat ruang angkasa yang membawa kuda keluarga Liu menembus langit dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata Empat penguasa alam jiwa keluarga Liu tetap tinggal untuk berurusan dengan Ye Yunfei Melihat bahwa keluarga Liu telah pergi dengan selamat Keempat tuan dari keluarga Liu menghela nafas lega Kamu bajingan Ye Yunfei, keluar Kamu membunuh begitu banyak orang di keluarga Liu ku Kamu pantas mati Pria tua berbaju hitam itu meraung marah Empat master jiwa dari keluarga Liu, serta lima tetua Semuanya melepaskan kekuatan jiwa mereka dan merasakan di mana-mana Mencoba menemukan keberadaan Ye Yunfei Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan Ye Yunfei tidak pernah muncul Mungkinkah, bajingan kecil itu melarikan diri Seorang master dari Yuan Sol Rilem dari keluarga Liu bertanya dengan ragu Tiba-tiba, tidak bagus, orang-orang dari keluarga Liu kita dalam bahaya Cepat, mengejar Wajah lelaki tua berbaju hitam itu berubah drastis, dan dia berteriak Dia tiba-tiba mengerti bahwa Ye Yunfei harus mengejar dan membunuh anggota keluarga Liu tadi Mengejar Sembilan penguasa alam jiwa meregangkan tubuh mereka dan mengejar dengan kecepatan penuh Novel Sembilan Matahari, Bab 728 Setelah beberapa saat, kesembilan master jiwa ini akhirnya berhasil menyusul pesawat luar angkasa keluarga Liu Hanya saja pesawat luar angkasa ini telah hancur dan berubah menjadi langit yang penuh dengan puing-puing Lebih dari separuh orang di keluarga Liu terbunuh atau terluka, dan mayatnya berserakan di tanah Kuda-kuda keluarga Liu ini tidak dibunuh oleh Ye Yunfei, tetapi oleh pemimpin Sekte Houtu Setelah mengejar anggota keluarga Liu ini, Ye Yunfei meminta pemimpin untuk memutuskan bagaimana menangani mereka Akibatnya, pemimpin menembak langsung, memenggal lebih dari setengah kuda keluarga Liu Kamu bajingan kecil, Ye Yunfei, kamu sangat kejam Kamu membunuh begitu banyak orang di keluarga Liu ku Melihat mayat di seluruh tanah, lelaki tua berbaju hitam itu meraum marah Jika saya tidak bergegas kembali ke masa sekarang, apakah anggota keluarga Liu Anda akan menyelamatkan orang-orang dari Sekte Houtu? Saya khawatir, setiap anggota keluarga Liu akan memiliki darah di tangan mereka Anggota keluarga Anda keluarga Liu, mereka di sini untuk memusnahkan Sekte Houtu kami Jadi mengapa saya harus bersikap sopan? Ye Yunfei menatap lelaki tua berbaju hitam dengan mata acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan Ye Yunfei telah mengalami terlalu banyak pembunuhan Sudah sedikit mati rasa, Ye Yunfei sangat tahu bahwa tidak ada alasan untuk berbicara tentang dunia prajurit Dalam banyak kasus, kebaikan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri Bajingan kecil, keluarga Liu kami akan membalas dendam untuk ini Petik 2, keempat penguasa alam jiwa keluarga Liu mengertakkan gigi Sai, saat berbicara, empat tuan dari keluarga Liu dan lima tetua yang dikirim oleh klan monster kuno tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju Ye Yunfei Gemuruh, tekanan spiritual yang agung, seperti lautan badai, hancur menuju posisi di mana Ye Yunfei berdiri Namun, Ye Yunfei sudah siap Kekuatan jiwa Ye Yunfei sangat kuat Dan dia dapat dengan jelas melihat setiap gerakan dari sembilan master jiwa purba Saat mereka baru saja bergerak, Ye Yunfei mengambil langkah pertama dan menggunakan energi ruang Bahkan jika keluarga Liu Anda tidak datang kepada saya, saya akan pergi ke keluarga Liu Anda Saya, Ye Yunfei, bukan seseorang yang bisa dianggap enteng Petik 2, Ye Yunfei melirik keempat penguasa alam jiwa keluarga Liu, dan lalu menghilang ke angkasa Kesembilan master jiwa itu tidak punya pilihan selain menghentikan gerakan mereka, ekspresi mereka sangat suram Teknik tubuhnya terlalu aneh, tampaknya jauh lebih baik daripada teknik tembus pandang makam Tianyu Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam Sangat sulit untuk menghadapinya, kecuali ruam dan tanah diblokir dengan kuat terlebih dahulu Mari kita kembali dulu dan berdiskusi dengan baik tentang bagaimana menghadapi Ye Yunfei Kata lelaki tua lainnya, oke, petik 2, yang lainnya semua mengangguk, saat ini, di pegunungan terpencil di muzu, di dalam hutan lebat Ye Yunfei mengirim semua pemimpin senior sekte Hou Tu Tuan, markas besar tidak boleh kembali Mari kita bahas di mana harus menetap selanjutnya Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada pemimpin Anggota tingkat tinggi dari sekte bumi tebal itu terdiam sesaat Sekte Hou Tu sedang diincar oleh dua kekuatan utama keluarga Liu Tianzu dan klan monster kuno Jadi mereka pasti tidak akan bisa kembali ke markas Namun, sekte Hou Tu memiliki banyak orang, dan keluarga memiliki bisnis besar, sangat sulit untuk memutuskan kemana harus pergi Pemimpin dan pemimpin tertinggi dari sekte Hou Tu berdiskusi untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat mengambil keputusan Bagaimana dengan ini, temukan dua bawah tanah, dan semua orang untuk sementara akan menetap Nanti, ketika situasinya membaik, kita akan kembali ke markas untuk membangun kembali sekte Hou Tu Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada pemimpinnya Gua bawah tanah, pemimpin itu terkejut Itu benar, dengan situasi sekte bumi tebal saat ini, mereka hanya bisa hidup dalam pengasingan Petik 2, Linfei mengangguk Hanya, itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini, pemimpin Berdiskusi dengan para pejabat tinggi itu dan mengangguk Selanjutnya, Linfei meminta dua naga bumi untuk membawanya ke tanah dan mencari kemana-mana Setelah mencari sepanjang hari, saya akhirnya menemukan gua bawah tanah yang besar Linfei dan para pemimpin senior sekte Hou Tu bekerja sama untuk mengubah gua bawah tanah Menggunakan teknik fisiognomi dan ilmu bumi, membuat gua tersebut cocok untuk tempat tinggal Sekte bumi tebal awalnya adalah sekte yang terutama mengolah latihan atribut tanah Dan setiap anggota pandai melarikan diri dari tanah Hidup di bawah tanah tidak jauh berbeda dengan hidup di atas tanah Tuan, Anda harus tinggal di sini dulu dan keluar sesedikit mungkin Saya akan mengirimkan sumber daya kultivasi yang Anda butuhkan Kata Ye Yunfei kepada pemimpin Kali ini kecelakaan terjadi begitu tiba-tiba sehingga banyak barang berharga di markas sekte Hou Tu tidak diambil tepat waktu Belakangan, markas sekte Hou Tu dihancurkan habis-habisan oleh keluarga Liu Dapat dikatakan bahwa kehilangan harta benda sangat serius Oleh karena itu, masalah selanjutnya yang dihadapi sekte Hou Tu adalah kurangnya sumber daya kultivasi Su Ye, hati-hati Setelah identitas Anda terungkap, banyak kekuatan di Swan Huam Starfield akan mengganggu Anda Petik 2 Pemimpin berkata kepada Ye Yunfei Aku akan berhati-hati Anda masih akan memanggil saya Ye Yunfei mulai sekarang Petik 2 Ye Yunfei mengangguk Kami memanggilmu putra suci Apapun statusmu Kamu akan selalu menjadi putra suci dari sekte Hou Tu kami Yang Tianzong tiba-tiba berkata Ya, kamu akan selalu menjadi putra suci dari sekte Hou Tu kami Petik 2 Petik 2 Pemimpin itu juga berkata Para pemimpin tingkat tinggi lainnya mengangguk satu demi satu Kemudian, Linfei meninggalkan dua bawah tanah dan kembali ke Tianzong Linfei mengambil satu naga bumi Tetapi masih meninggalkan naga bumi lainnya ke sekte Hou Tu Pada saat ini, di kedalaman Akademi Tian Dao Di puncak gunung yang tinggi diselimuti kabut Terdapat loteng kayu di puncak gunung Di loteng, ada lebih dari selusin orang tua yang duduk tegak Salah satunya adalah seorang lelaki tua berpenampilan biasa berbaju hitam Duduk bersila di atas kasur Memancarkan aura yang sangat luar biasa Seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan dunia sekitarnya Orang tua lainnya duduk mengelilingi orang tua itu Orang tua ini adalah kepala sekolah Akademi Tian Dao Di antara Akademi Tian Dao, keberadaan yang paling kuat Penguasa alam pembentuk dewa Tetua lainnya juga anggota berpangkat tinggi dari Akademi Tian Dao Masing-masing memancarkan suasana yang sangat menyedihkan Din, bahwa Ye Yunfei adalah bencana daripada berkah bagi Akademi kita Saya menyarankan agar dia diserahkan ke perlombaan monster kuno Dengan cara ini, ketegangan antara Akademi Dao Surgawi kita dan perlombaan monster kuno dapat dikurangi Selama bertahun-tahun, karena Tang Yang, klan Iblis kuno telah menganggap Akademi Tian Dao kita sebagai musuh Tiba-tiba, seorang lelaki tua berbaju biru berkata Kata-kata Wakil Presiden Zhou dibenarkan Bahwa Ye Yunfei bukan berasal dari medan bintang Xuanhuang kita Dia keluar dari benua langit yang mendalam Alasan mengapa dia bergabung dengan Akademi Dao Surgawi kita sangat jelas Yaitu, untuk menggunakan Akademi Dao Surgawi kita melawan klan Iblis kuno Akademi Dao Surgawi kita tidak dapat dimanfaatkan olehnya Selain itu, Ye Yunfei memiliki kepribadian yang kejam Menyakiti orang dan membunuh orang di setiap kesempatan Dan bahkan penatuaruan dihancurkan berkeping-keping olehnya Orang yang sangat jahat, tinggal di Akademi Tian Dao kami cepat atau lambat akan menjadi bencana Saya menyarankan agar Ye Yunfei ditangkap Dan dia harus diselidiki atas kejahatan menghancurkan tubuh tetuaruan terlebih dahulu Dan kemudian menyerahkannya ke monster kuno klan Pria tua lain dengan wajah tajam dan wajah kurus, mengangguk dan berkata Novel Sembilan Matahari, Bab 729 Wakil Presiden Zhou, Tetua Ma, saya tidak setuju dengan kata-kata Anda Sejak Tang Yang, perguruan tinggi kami tidak pernah memiliki siswa yang benar-benar mengerikan Oleh karena itu, saya pikir kami harus menyambut dan mentolerir semua orang jenius Mentalitas, selain itu, Dao Surgawi kami Akademi selalu merekrut siswa hanya berdasarkan kualifikasi mereka Tanpa bertanya dari mana asalnya Bahkan jika Ye Yunfei berasal dari benua langit yang mendalam, lalu apa? Perguruan tinggi kami memiliki aturan bahwa orang jenius dari benua langit yang mendalam tidak dapat direkrut Seorang pria tua dengan wajah merah membalas Pena Tua Wu, apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi jika Ye Yunfei diizinkan tinggal di Akademi kami? Orang-orang dari klan Monster Kuno dan Sekte Tianji datang ke Tianzu hanya untuk Ye Yunfei Selain itu, saya menerima kabar bahwa selain orang-orang dari klan Monster Kuno dan Sekte Tianji Ada juga orang-orang dari banyak kekuatan lain yang datang ke Tianzu satu per satu Jika ini terus berlanjut, Akademi Tian Dao kita akan menjadi sasaran kritik publik Terlebih lagi, sebagai seorang siswa, dia tidak menghormati atasannya Dan dia melakukan kejahatan terhadap atasannya, dan dia benar-benar menyerang tetua Ruan Jika orang gila seperti itu tidak berurusan dengannya, bagaimana dia bisa meyakinkan publik? Tetua Ma berkata dengan marah Petik 2, Hei, Wakil Presiden Zhou, Tetua Ma, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Tang Yang benar-benar alasan mengapa Monster Kuno menganggap Akademi Dao Surgawi kita sebagai musuh selama ini? Saya khawatir, alasan sebenarnya adalah menara Dao Surgawi Bahkan tanpa Tang Yang dan tanpa Ye Yunfei, Akademi Dao Surgawi kita akan tetap menjadi salah satu target klan Monster Kuno Petik 2, Penatua Wu berkata, setelah mendengar kata-kata Penatua Wu, yang lainnya terdiam Memang, selama bertahun-tahun, mengenai keberadaan pagoda Tiandao, Akademi Tiandao kami juga menjadi salah satu sasaran kecurigaan Sesaat, kemudian, dekan yang dikelilingi oleh semua orang mendesah pelan Adapun mengapa Ye Yunfei menyerang Penatua Ruang, ada alasannya Sejauh yang saya tahu, sejak Ye Yunfei memasuki Akademi Tiandao, Penatua Ruang telah mengincarnya di mana-mana Selain itu, dia pernah membuat jebakan dengan keluarga Tianzuliu untuk menyergap Ye Yunfei Titik, Elder Ruang, sebagai sesepu Akademi kami, memperlakukan siswa sedemikian rupa, sia-sia menjadi sesepu Ye Yunfei tidak salah, Penatua Wu berkata, Penatua Wu, Penatua Ruang adalah Penatua Akademi kami Anda benar-benar mengatakan itu tentang dia Penatua Ma sangat marah, oke, berhentilah berdebat Mengenai Ye Yunfei, Akademi kami tidak akan mengeluarkannya, tapi kami juga tidak akan melindunginya Perlakukan saja dia sebagai siswa biasa di Akademi kami Ada pun pasukan yang ingin menyusahkan Ye Yunfei, biarkan mereka menemukan dia benar Selama tidak ada gangguan di markas kampus kita, itu tidak ada hubungannya dengan kampus kita Kata Dekan tiba-tiba, Din Dongfang, seorang lelaki tua yang diam selama ini tiba-tiba angkat bicara Orang tua ini adalah Wakil Presiden Meng Dekan Meng, kamu tidak perlu membicarakannya Ye Yunfei sedang berada di titik puncak sekarang, dan Akademi Dao Surgawi kita memiliki cukup banyak masalah, dan kita tidak dapat melindunginya Biarkan dia, menangani urusannya sendiri Dia bisa mendapatkan bantuan dari benua langit yang mendalam, sepanjang jalan Kesuan Huang Starfield Memprovokasi begitu banyak kekuatan, dan masih hidup dan menendang, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kartu dan kemampuannya Kata Din Dongfang Titik, oke, semua orang pergi Din Dongfang melambaikan tangannya dan berkata Gedung-gedung tinggi lainnya, tidak punya pilihan selain bangun dan meninggalkan loteng satu demi satu Pada saat ini, Ye Yunfei telah kembali ke Tianzu, buah bawah tanah tempat orang Tang tinggal dalam pengasingan Elder Tang Wu, kali ini, saya sangat menghargai bantuan Anda Ye Yunfei berkata kepada Elder Tang Wu dan empat master lainnya dari klan Tang Tuan Muda Ye, Anda terlalu serius Anda telah lebih banyak membantu klan Tang kami Jawab Pena Tua Tam Wu, bagus Tuan Muda Ye, jika bukan karena pil dao yang Anda berikan Kami tidak tahu kapan kami memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Yuan Hun Tuan Muda Ye, jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa depan, bicaralah Petik 2, keempat Tuan dari klan Tang juga berkata dengan rasa terima kasih Tidak baik, Tetua Kelima, Putri Salju telah berubah menjadi kepompong Petik 2, pada saat ini, seorang anggota klan bergegas untuk melapor kepada Tetua Tang Wu Berubah menjadi kepompong, Pena Tua Tang Wu tidak bisa menahan keterkejutannya Tidak apa-apa, itu karena SWR mempraktikan latihan yang saya ajarkan padanya Dan itulah yang terjadi Itu biasa saja Petik 2, Ye Yunfei tertawa Jadi begitu, ekspresi Pena Tua Tang Wu santai ketika dia mendengar ini Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera merasakan kamar SWR Yang saya lihat hanyalah kepompong putih mengambang di tengah ruangan Kepompong ini sangat besar, dengan diameter sekitar 2 meter, dan sangat dingin Semburan udara dingin keluar dari kepompong putih ini Membuat suhu di dalam ruangan sangat rendah, dan embun beku ada di mana-mana Bakat SWR cukup bagus, dan dia memiliki fisik Tianhan Jadi sangat cocok baginya untuk berlatih kungfu dingin ulat sutra surgawi SWR telah memasuki transformasi pertama dari 18 perubahan ulat sutra surgawi Ye Yunfei memandangi kepompong putih itu dan diam-diam mengangguk Selama ini, jangan biarkan siapapun memasuki kamar SWR Kata Ye Yunfei kepada Pena Tua Tang Wu Saya mengerti Pena Tua Tang Wu mengangguk Saat berlatih di pengasingan, hal yang paling tabu adalah diganggu Tetua kelima, Tang Biao dan yang lainnya kembali Tiba-tiba, seorang anggota klantang bergegas mendekat dan berkata kepada Tetua Tang Wu dengan heran Oke, biarkan mereka datang menemuiku segera Pena Tua Tang Wu mengangkat semangatnya Setelah beberapa saat, lebih dari 30 pria kuat dan kuat mendatangi Pena Tua Tang Wu Lihat Tetua Kelima, semua pria ini memberi hormat pada Tetua Tang Kelima Bangun, semuanya bangun Ini baik bagi semua orang untuk kembali dengan selamat Sudah setengah tahun, terima kasih atas kerja kerasmu Petik 2, Pena Tua Tang Wu secara pribadi melangkah maju untuk membantu orang-orang ini Terlihat sangat lega Pena Tua Kelima, dalam 6 bulan terakhir, kami telah menyelinap ke dunia iblis kuno dan menemukan berita yang sangat penting Ternyata masih ada sekelompok anggota klan Tang Kita yang tidak mati, melainkan ditangkap oleh klan monster purba untuk bekerja sebagai kuli Petik 2, salah satu pria, yang setebal menara besi, tidak sabar untuk berkata kepada Pena Tua Tang Wu Apa? Kami masih memiliki sekelompok orang yang belum mati Tang Biao, apa yang kamu katakan benar? Pena Tua, Tang Wu sangat gembira saat mendengarnya Titik, Pena Tua Kelima, kami telah berulang kali mengkonfirmasi Jika Anda tidak percaya padaku, tanyakan pada mereka Petik 2, jawab Tang Biao Tetua Kelima, apa yang dikatakan Tang Biao benar? Masih ada sekelompok anggota klan Tang kami yang selamat, dan sekarang mereka telah menjadi budak klan monster kuno Semua pria lainnya berbicara satu demi satu Titik, klan iblis kuno memperbudak sejumlah besar budak, yang secara khusus digunakan untuk melakukan berbagai kuli Terutama untuk pergi ke beberapa bintang dan dunia kecil yang tandus dan berbahaya Untuk menambang berbagai biji, berburu monster, atau memetik tumbuhan Sumber dari ini, budak? Ada orang dari klan Tang kami, serta orang-orang dari banyak kekuatan lain yang dimusnahkan oleh klan monster kuno Dan orang-orang yang ditangkap oleh klan monster kuno dari beberapa dunia kecil Sejauh yang saya tahu, di antara para budak itu, ada setidaknya Sepertiga dari orang-orang ditangkap oleh klan iblis kuno dari benua langit yang mendalam Kata Tang Biao, apa? Sepertiga dari budak itu ditangkap oleh klan iblis kuno dari profound sky continent Pembicara tidak memiliki niat, tetapi pendengar memiliki niat Ye Yunfei berdiri dan mendengarkan kata-kata Tang Biao Dan mau tidak mau mengecilkan matanya Novel 9 Matahari Bab 730 Apa yang kamu katakan itu benar? Ye Yunfei menatap Tang Biao dan bertanya Penatua kelima Tang Biao melirik Ye Yunfei Sedikit ragu Dia baru saja kembali Dan dia masih tidak tahu identitas Ye Yunfei Tuan muda Ye adalah dermawan besar klan Tang kami Anda harus menjawab kata-katanya dengan jujur Kata Penatua Tam Wu, aku mengerti Tang Biao mengangguk Ceritakan tentang budak ras monster kuno secara mendetail Kata Ye Yunfei Oke, jawab Tang Biao dengan hormat Oleh karena itu, Tang Biao memberitahu Ye Yunfei secara terperinci apa yang dia dengar tentang budak klan iblis kuno setelah dia menyelinap ke dunia iblis kuno Ye Yunfei paling khawatir tentang, tentu saja, para budak dari profound sky continent itu Ternyata ketika klan iblis kuno menyerbu profound sky continent Mereka menangkap sejumlah besar orang dari profound sky continent dan membawa mereka kembali ke Ancient Demon Realm untuk membesarkan mereka di penangkaran Orang-orang yang dibesarkan di penangkaran oleh klan monster kuno Klan monster kuno sebagai budak berspesialisasi dalam melakukan semua jenis pekerjaan kotor untuk klan monster kuno Dan status mereka serendah babi dan anjing Selain itu, para budak ini bertahan dan berkembang biak di antara klan monster kuno Dan keturunan yang mereka lahirkan tidak dapat lepas dari nasib menjadi budak klan monster kuno Singkatnya, para budak ini dan keturunan mereka ditakdirkan untuk mengalami nasib tragis karena diusir oleh klan monster kuno sebagai ternak dan kuda selama beberapa generasi Keras monster kuno Keras yang menjijikkan Petik 2 Setelah mendengarkan kata-kata Tang Biao, mata Ye Yunfei berkedip dengan tatapan membunuh Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan keras monster kuno Orang-orang dari profound sky continent itu, aku akan menyelamatkan mereka kembali Pikir Ye Yunfei dalam hati Ye Yunfei berjalan keluar dari profound sky continent Sekarang sekelompok orang dari profound sky continent sedang di perbudak Situasinya menyedihkan, jadi tentu saja dia tidak akan mengabaikannya Orang-orang dari klan Tang itu, kita harus menyelamatkan mereka Mulai sekarang, klan monster kuno adalah musuh terbesar klan Tang kita, dan mereka akan disumpah sampai mati Penatu Atamu juga mengertakkan gigi dan berkata Memikirkan betapa kuatnya klan Tang saat itu, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari klan Yao kuno Tanpa diduga, sekarang sebenarnya ada sekelompok orang dari klan Tang yang melayani sebagai budak klan monster kuno Penatu Atamu, biarkan klan anda berspesialisasi dalam kultivasi Setelah beberapa saat, saya akan mengirimkan anda beberapa sumber daya kultivasi Kata Ye Yunfei kepada tetua Tang Wu Ye Yunfei mengerti bahwa jika dia ingin berurusan dengan klan monster kuno, dia sebaiknya mengembangkan kekuatannya sendiri Sekte bumi tebal dan klan Tang adalah pilihan yang bagus Selain itu, klan Tang adalah keluarga pelindung Dao, dan pelindung Dao adalah leluhur Akademi Pelindung Dao di benua Tian Suan Omong-omong, klan Tang dapat dianggap sebagai salah satu dari kita Tuan Ye, bantuanmu untuk klan Tang kami benar-benar terlalu besar Kami orang Tang tidak punya apa-apa untuk dibayar Petik 2, Penatu Atamu sangat berterima kasih Penatu Atamu, sama-sama Ras monster kuno adalah musuh kita bersama mulai sekarang Kita akan berurusan dengan ras monster kuno bersama-sama Petik 2, kata Ye Yunfei, bagus Petik 2, Penatu Atamu mengambuk berat Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan buah bawah tanah tempat orang-orang Tang tinggal dalam pengasingan Dan kembali ke Tian Dao Chol Lege Setelah setengah hari, Ye Yunfei kembali ke Tian Dao Chol Lege Di puncak kultivasinya sendiri Ayo pergi ke Aula Misi untuk mengambil sekumpulan tugas Dan berusaha untuk segera Meningkatkan kesiswa tingkat lanjut Petik 2, Ye Yunfei memindahkan Pendeta Tao dari Menara Hantu dan berkata Selama periode waktu ini Datun Taoist telah berkultivasi di Menara Hantu Di Menara Hantu, ada cukup waktu untuk berlatih Suatu hari di luar, sudah dua atau tiga bulan di Menara Hantu Oke, putuskan, aku akan mengikutimu saja Petik 2, kepala Taoist itu mengambuk Bagaimana kultivasi sihir cahaya agungmu? Ye Yunfei bertanya Latihan semacam ini benar-benar terlalu misterius Dan saya telah membuat kemajuan besar Segera, saya akan dapat menembus tahap akhir Siok Suandan Terlebih lagi, saya tidak membutuhkan bantuan naga bumi sekarang Dan saya memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan penguasa tahap awal alam inti mendalam besar sendirian Kata kepala Datun dengan bangga Petik 2, itu masih terlalu lemah Petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata Apakah kamu pikir aku adalah kamu? Aku hanyalah monster Membunuh seorang master dari Great Profound Core Realm Seperti membunuh ayam dan anjing Petik 2, guru Taoist meringkuk bibirnya dan berkata Namun, saya akan bekerja keras untuk berlatih Kata kepala Tao Ayo, ayo pergi ke Aola Misi untuk mendapatkan sekumpulan misi Kata Ye Yunfei Kemudian, Ye Yunfei dan kepala Tao datang ke Aola Misi Kali ini, Ye Yunfei dan kepala Tao langsung datang ke lantai 3 Aola Misi Apalagi hampir semua tugas di lantai 3 sudah diambil Segera, seluruh Aola Misi menjadi sensasi Para siswa yang bersiap untuk menerima misi mereka di Aola Misi Semuanya berlari ke lantai 3 untuk melihat Ye Yunfei dan kepala datun Selain itu, berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Tiandao Dengan kecepatan yang mencengangkan Kemudian, sejumlah besar siswa datang setelah mendengar berita tersebut Hampir memenuhi ruang tugas Anda harus tahu bahwa misi yang dirilis di lantai 3 Aola Misi Semuanya sangat berbahaya Dan hanya siswa tingkat lanjut dan bahkan siswa elit yang berani menerima dan melaksanakannya Benar saja, itu Suye dan Du Fan lagi Saya mendengar bahwa mereka baru memasuki Akademi Tiandao kami selama sekitar 1 bulan Mereka sebelumnya telah menerima 40 misi di lantai 2 Aola Misi Menyelesaikan semuanya dan lulus penilaian siswa perantara Sekarang, datanglah ke lantai 3 untuk menerima tugas lagi Kedua orang ini akan melawan langit Idola, mereka berdua adalah idolaku mulai sekarang Petik 2 petik 2, sangat tampan Mereka adalah pangeran menawan dalam mimpiku Petik 2, hah Kedua orang ini, yang tidak tahu harus berbuat apa Mengandalkan kemampuan mereka untuk pamer Dan mereka berspesialisasi dalam kemegahan semacam ini Apa menurutmu tugas di lantai 3 begitu mudah diselesaikan Misi di lantai 3 setidaknya adalah Master di atas tahap tengah Daksuan dan Rilem Dan hanya berani menerimanya Bahkan ada beberapa tugas berbahaya yang hanya bisa diselesaikan oleh Master di tahap awal alam Yuan Hun Jika kedua orang ini berani melakukan tugas tersebut Mereka pasti akan mati Petik 2, titik-titik-titik Lingkungan Ye Yunfei dan Datun Chang penuh sesak dengan orang Banyak berdiskusi Dan suaranya keras Su Ye, kamu Penatua Jin juga muncul Menatap Ye Yunfei dengan heran Dia bertanggung jawab atas alamisi Jadi ketika peristiwa sebesar itu terjadi Dia akan segera datang ke sini Tugas ini terlalu berbahaya Su Ye, jangan impulsif Tetua Jin memeriksa tugas yang diterima Ye Yunfei dan terkejut Penatua Jin, jangan khawatir Aku mengetahuinya dengan baik Ye Yunfei tersenyum Oh, itu saja Kalian berdua, jaga dirimu baik-baik Kuharap kalian berdua bisa menyelesaikan tugas ini dan kembali hidup Penatua Jin mencoba membujuk Ye Yunfei Tetapi dia tidak bisa membujuk Ye Yunfei Dan akhirnya berkata sambil menghela nafas Tetua Jin Jin, jangan khawatir Kami pasti akan kembali hidup-hidup Kata Ye Yunfei Kemudian, Ye Yunfei kembali ke gunung kultifasinya Memasuki ruang rahasia Dan duduk bersilah Ye Yunfei berencana untuk beristirahat dengan baik Sebelum berangkat untuk menjalankan misi Pada saat yang sama, ini juga memberi sedikit lebih banyak waktu bagi guru Tao untuk berlatih Pada saat ini, di Akademi Tian Dao, di puncak bunung tertentu, di sebuah gua Bajingan kecil Ye Yunfei, kamu menghancurkan tubuhku, permusuhan ini tidak dapat didamaikan, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa menenangkan amarah di hatiku Tubuh jiwa duduk bersilah di kedalaman buah, berteriak seperti burung hantu malam Itu adalah tubuh jiwa Ruan Si Buang Dia duduk bersilah dalam formasi, yang memiliki efek menyehatkan jiwa dan raga Dia adalah master dari alam jiwa Yuan, bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan, tubuh jiwanya masih bisa eksis secara mandiri Hanya saja, tanpa tubuh fisik, kekuatan tubuh jiwa pada akhirnya akan turun tajam, tidak sebaik saat puncaknya Oleh karena itu, perlu dipupuk dengan berbagai cara Laporkan kepada penatu Ruan bahwa Su Ye telah kembali ke Akademi Tiba-tiba, sebuah suara datang dari slip giyok komunikasi di sebelahnya Alasi dia, selalu beritahu saya tentang setiap gerakannya Juga, segera kirimkan berita ini ke kota Tiandau untuk memberitahu Yao Zukuno dan keluarga Liu Petik 2, Ruan Si Buang mengirimkan transmisi suara menggunakan slip giyok komunikasi Setelah setengah hari, seorang wanita berbaju merah datang dari jauh dan mendarat di gunung kultifasi Ye Yunfei Su Ye, saya datang Petik 2, wanita berbaju merah itu berteriak keras, suaranya jernih dan manis Seperti mutiara yang jatuh di piring batu giyok, itu ditransmisikan ke ruang rahasia Ye Yunfei Petik 2, Jiang Yanran ada di sini Di ruang rahasia, Ye Yunfei, yang sedang memulihkan diri dengan bersila, membuka matanya Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!